Intro Pasti bersama saya Rahi Jafar, pemirsa berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Diawali informasi penyaluran air bersih di lokasi kekeringan, truk menabrak ruko gara-gara pecah ban, penghitungan suara ulang yang diwarnai kericuhan pendukung calon, dan diakhiri informasi sembarak lebaran Idul Adhak yang dirayakan dengan Pawai Lampion. Semuanya terangkum dalam berita setekan berikut ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyeluruhkan air bersih ke sejumlah wilayah terbapak kekeringan memasuki pertengahan bulan Juni. Petugas memprioritaskan penyaluran ketiga kecomatan, yang di Batu Layar, Kuripan, dan Sekotong. Pemda menyiapkan 5 tangki air bersih berkapasitas 5 liter perharinya. Selain kepermukiman, air bersih juga diseluruhkan ke tempat ibadah dan fasilitas umum di wilayah terdampak. Petugas juga mengupayakan penyambungan pipa air bersih reguler ke sejumlah penampungan milik desa atau dusun secara gratis. Sebuah mobil tangki air menabrak sebuah ruko di desa pemokong kecematan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Senin Malam. Kerasnya benturan menyebabkan tembok ruko jebol dan merusak tiang bagian teras rumah korban. Peristiwa itu terjadi saat truk tangki yang membawa air bersih mengalami pecah ban, kemudian oleng, dan menabrak bangunan ruko di dekatnya. Pemilik ruko dan sopir truk bersedia menempuh jalan damai dengan mengganti kerusakan akibat tabrakan. Masa dari perwakilan simpatisan calon legislator asal desa merece kecematan Sekoto mengamuk di depan kantor KPU Lombok Barat, Rabu Siang. Mereka menolak digelarnya penghitungan suara ulang oleh KPU setempat karena ditudik tidak transparan. Ingin menghentikan penghitungan, masa meraksak masuk dengan merusak terbang kantor KPU dan terlibat saling dorong dengan polisi. Sejumlah pengunjuk kerasa kemudian ditangkap polisi karena dinilai menjadi provokator yang memicu keributan. Ratusan warga menggelar pawai lampion berkeliling lingkungan Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakradagara, Kota Mataram. Warga membawa puluhan bentuk lampion warna-warni berupa miniatur masjid untuk memberiakan lebaran Idul Adha. Miniatur masjid yang dibuat merupakan hasil kreasi masing-masing lingkungan dengan mengusung tema kerukunan dan persaudaraan melalui lebaran Idul Adha. Pawai Lampion bertujuan memperkokoh silaturahni dan kekompakan antar warga agar tetap terjalin. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahy Jafar dan kru SSI yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.